Halo, pada kesempatan kali ini aku akan buat ayam bumbu panggang. Bahannya aku pakai 3.4 kg ayam, campuran paha dan sayap ya. Nah ini aku hilangkan bagian lemak-lemaknya, supaya nanti hasil akhirnya tidak terlalu berminyak. Jika ayam tidak fresh, tambahkan sekitar 1 sendok teh garam dan sedikit jeruk nipis, lalu diamkan selama 10 menit. Dan sisihkan. Untuk bumbunya, aku pakai 8 buah cabai merah besar, aku hilangkan bijinya. Lalu 6 butir bawang merah, 4 butir kemiri, 3 sendok makan gula merah yang disisir atau diparut, 1 kepal kecil asam jawa atau asam matang, lalu sedikit terasi, 5 sampai dengan 6 lembar daun jeruk purut, 1 seperempat sampai dengan 1 setengah sendok teh garam. Pertama-tama kita haluskan bawang merah dan cabai merahnya ya. Ini bisa ditambahkan cabai rawit kalau suka ya. Nah ini kita haluskan seperti ini, beserta kemirinya. Sisakan gula merah dan bahan lainnya. Lalu kita mulai memasak. Semestinya langkah awal, ini dipanggang dulu ya, supaya menghasilkan tanda bakaran yang bagus. Tapi karena aku nggak punya panggangan yang bagus, aku skip proses panggangan, aku panggang di akhir. Pertama-tama nyalakan kompornya, panaskan wajannya, lalu masukkan ayam, tanpa minyak ya. Kita aduk sampai ayamnya berubah warna. Dan muncul tanda kulitnya agak crispy ya, terkena panasnya wajan. Nah setengah ayam seperti ini, kita lihat ya, kulitnya mulai ada muncul kecoklatan. Nah ini kita kisihkan dulu ya, karena bumbunya aku haluskan menggunakan air. Nah ini aku hilangkan dulu ya, airnya, tandukan airnya di bumbunya ini, supaya nanti kalau ditumis lebih wangi. Setelah agak mengering, kita tambahkan, kita 1 sendok, 2 sendok makan minyak, lalu kita tumis sampai wangi. Tambahkan terasi, 1, tambahkan jeruk purutnya, daun jeruknya, hilangkan bagian tengahnya, hilangkan bagian tengahnya, lalu aduk sampai wangi. Setelah harum, kita campurkan ayamnya, kita aduk. Lalu kita tambahkan airnya. Ini air pakai sekitar 600 ml ya. Ini kita rebus sampai ayamnya empuk. tambahkan gula merah, garam, dan asamnya. Kita atur rata. kecilkan api. Tutup, lalu masak sampai empuk ya. setelah 30 menit, buka tutupnya, lalu masak sampai airnya mengental ya. Pada tahap ini, kita bisa idip dan pisahkan daun jeruk dan asamnya. supaya tidak ikut termakan. Ini kita bisa lihat ya, bungunya mulai mengental. Jika kita tuang seperti ini. Tidak lagi terlalu encer. Ini berarti tandanya kita siap memanggang ayamnya. Setelah ayam kita sisihkan, kita panaskan panggangan. Lalu jangan lupa oleskan minyak. Biar tepon, kadang karena ini mengandung gula ya, bisa gampang lengket. Jadi sebisanya dilapisi minyak dulu. Kalau punya panggangan bara, bisa lebih bagus hasilnya. Setelah panas, kita ambil ayamnya. pisahkan dari bumbunya ya. Lalu kita panggang. Nah ini kita panggang sampai mengeluarkan tanda bakaran ya. Setelah terlihat seperti ini, timbul tanda bakaran ya, seperti ini. Nah kita siap plating. Nah setelah seperti ini, kita siap menyiram dengan sisa bumbunya ya. Nah seperti ini ya hasilnya. ini kameraku kurang menangkap warna merahnya. Ini cocok untuk disajikan dengan urap-urap dan tempe goreng tepung ya. Ini sudah merupakan satu paket dengan yang dua itu. Jadi bisa dibuat untuk nasi kotak atau tumpeng. Nah silahkan mencoba. Ini rasanya enak.